Kandidat calon gubernur Banten 2024 mengikuti penjaringan calon gubernur Banten di DPW Partai Nasdem Provinsi Banten. Melalui proses penjaringan itu, para kandidat bersaing demi mendapatkan rekomendasi dukungan dari Partai Nasdem. Ketua penjaringan calon kepala daerah DPW Partai Nasdem Provinsi Banten, Bapak Furtasan Ali Yusuf mengatakan, Partai Nasdem mencarikan kandidat calon gubernur Banten yang serius dan punya visi dan misi jelas untuk membangun Provinsi Banten. Maka dari itu katanya, DPW Partai Nasdem Provinsi Banten melakukan beberapa tahapan dalam proses penjaringan calon gubernur Banten, diantaranya ada tahapan psikotest dan wawancara. Ketua penjaringan calon gubernur Banten, diantaranya ada tahapan psikotest dan wawancara. Penjaringan calon gubernur Banten di DPW Partai Nasdem Provinsi Banten, hingga Rabu 1 Mei 2024, yaitu politisi PKS Bapak Dimyati Natakusumah dan Ibu Airin Rahmi Diani, dari Partai Golkar. Seperti yang dilakukan Bapak Dimyati Natakusumah, yang datang langsung ke kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Banten di Kota Serang, untuk mengambil formulir pendaftaran. Sementara itu Ibu Airin Rahmi Diani diwakili pihak Partai Golkar. Malu sama Pak WH, Pak WH itu tadi saya bilang seorang birokrasi, seorang gubernur pernah, dan saya nilai cakep dan bagus. Makanya saya, kalau saya jadi gubernur, meneruskan program beliau, dan saya perlu beliau untuk memberikan masukan-masukan supaya sustainable capacity building, meningkatkan kapasitas berkelanjutan, pembangun Banten ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Dimyati menegaskan, dirinya tidak akan mundur dari niatnya untuk maju menjadi calon gubernur Banten 2024. Dari Kota Serang, jurnalis kabar Banten, Irfan Muntaha mengabarkan. Terima kasih telah menonton!